jadi siapa yang mau bawa sepatu bodi sini percuma karena airnya seperut dok kayaknya sepat apa tasnya dilepas ya dok diangkut ke atas gitu nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa pray for jateng ya kita doakan jateng karena sudah beberapa hari terakhir ini bisa dikatakan lumpuh total ya dimana-mana daerahnya itu terkena banjir dan itu bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat tetapi bahkan menghentikan aktivitas masyarakat bukan hanya di Semarang pemirsa tetapi juga membentang ya dari pekalungan dari berbes sampai ke daerah pati dan ya kalau dihitung jumlah tahunnya ini ya dua tahun karena dari tahun 2022 sampai dengan 2023 artinya banjir di penghujung atau di akhir tahun 2022 sampai dengan hari pertama tahun 2023 ini Semarang tetap banjir dan aktivitas masyarakat terhenti ya memang sih Ganjar Pranowo kemana-mana gitu cek pompa kah cek apa gitu cek apa gitu ya pakai jasutan yang termasuk sederhana begitu tetapi ya itu misalnya dia mengatakan kita pastikan ya warga-warga yang kebanjiran yang terdampak serius itu diungsikan tetapi memang dia belum berbicara tentang rencana besar atau master plan mengatasi banjir itu seperti apa itu kelihatannya belum dilakukan dan ini pemirsa berita yang agak tragis ya itu di apa ya pegawai-pegawai rumah sakit ya karena jalan kali gawe itu Semarangnya itu banjir kali gawe Semarang itu banjir banjir besar pegawai rumah sakit Sultan Agung itu diantar jemput pakai perahu nah itu memang rumah sakit Sultan Agung itu posisinya memang di jalan raya kali gawe itu pemirsa nah di sampingnya terminal Boyo mungkin ya dan saya menduga terminal terminal terboyo ini pasti tidak ada mobilnya tidak ada bis tidak ada apanya ya kan ya bisa bisa dalam tanda kutip itu berubah jadi pelabuhan gitu karena pasti digenangi air saya sendiri pemirsa pernah mengalami betapa beratnya ya ketika sudah sampai daerah kali gawe begitu ya membawa kerdos gitu kan orang mau pulang ke kampungnya sendiri ya mengandalkan bis dari dari terminal terboyo itu gak ada yang lewat gitu harus jalan cowok karena tidak bisa masuk ke terminal itu dan menyeberangi banjir itu ya tersiok-siok lah kita jalan kita itu sengsara sekali di hidup di Semarang itu kita baru lewat saja itu sengsaranya kayak apa begitu bagaimana kalau setiap tahun karo harus merasakan orang seperti yang ada di sekitaran kali gawe itu apa gak sengsara betul itu ya kan dan ini tampaknya pemerintah Jateng belum punya perencanaan yang matang gimana sih ngatasi banjir ini ya ini kenyataan-kenyataan ya ya kita apa hanya ganjar saja yang salah ya taunya kita ini ganjar gitu gubernurnya gitu loh wali kotanya kalau tidak salah kan sudah dipindah ke Jakarta sekarang mungkin PLT atau apa begitu kan wali kota Semarang atau bagaimana begitu dan memang yang harus bertanggung jawab siapa kan begitu nah alokasi dana itu siapa kalau misalnya orang itu menyadari bahwa kondisi daerahnya itu sangat sering terancam dengan banjir-banjir besar seperti ini ya gak usahlah bikin ganjar festival apa-apa hambur-hamburkan duit keluar daerah ngenes kita mendengarnya ya kan kemarin itu dari Palembang ngundang bintang artis-artis terkenal ya kan ini artis-artis terkenal ini juga harus tahu juga ente dibayar mahal ya kan sementara daerah Semarang itu menjerit ya Jawa Tengah itu menjerit karena kemiskinan atau apa apa gak kasihan gitu ya kan cobalah cari job yang agak proporsional gitu ya bukan tidak mau tahu bukan ini gitu ya tetapi apa yang gitu gitu loh apa ya kan kasihan gitu ya saya sih tapi mungkin karena alasan profesional ya kalau transaksinya oke ini oke kan saya tinggal manggung memang rata-rata seperti itu tapi kalau kita melihat penderitaan ya banjir berhari-hari gak selesai-selesai dan ini mungkin bukan yang terakhir gitu kan apa coba bayangkan pemirsa menyedihkannya gitu kan nah disini saya berita-berita saya kuktip ini malah dari detik ya yang membuat berita ini Jalan Kali Gawes Semarang masih banjir ya hingga siang ini ya artinya tanggal 1 bulan 1 tahun 2023 banjir juga memutus akses ke rumah sakit Sultan Agung ya dan Universitas Islam Sultan Agung ya berdampingan itu pemirsa Uni Sula itu akibatnya pegawai diantar jemput menggunakan perahu dan relawan IOF Rescue Hari Dwi Santoso menyebut pihaknya saat ini fokus terhadap antar jemput tenaga medis dan bersiaga ketika ada warga yang membutuhkan evakuasi jadi teman-teman medis ini kan butuh langsiran ya ke rumah sakit naik perahu di atas jalan raya dan memang ini bukan pemandangan sekali saja pemirsa dulu juga ada gitu ya salah satu hal yang mungkin tidak ditemukan di daerah lain ya itu memang di Semarang itu ada perahu perahu kayu ya bukan perahu karet ya kadang-kadang perahu kayu ya bersama dengan truk-truk tronton yang memang masih mampu untuk lewat itu jadi menggunakan jalan yang sama untuk melewati itu ya paling tidak supaya sedikit ada gerakan dalam masyarakat coba bayangkan kayak apa nasibnya rakyat ini ya paling mengandalkan Indomie dan Indomie itu kalau terlalu sering berbahaya juga bagi kita kan ya disinilah jalan Kaligawe yang merupakan akses Semarang Demak via Pantura ini hanya truk-truk besar yang bisa lewat ya kita doakan supaya banjir ini segera surut dan kita juga berharap bahwa pemerintah Jawa Tengah dipimpin oleh Ganjar Pranowo ini udah gak usah gelar festival ini macam-macam deh ya malu kita ya kan daerah banjir kayak begini apa gelar festival di berbagai kota apa sih yang mau dipamerkan gitu loh ya malu gitu nanti katanya kalau gak salah itu tanggal 6 November itu di Yogyakarta di tempat parkirnya Kerida sana atau Mandala Kerida begitu pokoknya di disitulah gitu mau gelar nasional coba ya banjir kayak begini gitu kan kalau bisa dievaluasi evaluasi gitu kan udah gak usah ngotot deh ya daripada babak belur berikutnya lebih baik cari ending yang baik aja ya supaya bukan menjadi cerita yang memilukan di kemudian hari bilai tofeq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh